Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Aba Irwan di channel Sangkar Reganis. Di channel ini kita semua akan belajar bagaimana caranya menggambar dengan sangat mudah sekali. Untuk video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya menggambar burger. Nah, semuanya pasti suka burger kan? Oke. Tapi sebelumnya kita persiapkan dulu peralatannya ya. Pertama adalah kertas, kemudian pinsil, kemudian penghapus, dan spidol. Dan satu lagi yang paling penting adalah crayon. Oke, dan paling penting juga nih, sebelum kita mulai adalah tekan dulu tombol skat krep di bawah ini ya. Dan share ke teman-teman agar semuanya bisa belajar bersama-sama. Oke, kita mulai. Oke, siap kita mulai. Kita bikin lengkung dulu yang besar. Lengkung, lengkungnya ke atas ya, yang besar, di tengah-tengah. Besar lengkung ke atas. Kemudian kita sambung, kita sambung lengkung ke bawah. Tapi lengkungnya sedikit, jangan terlalu melengkung. Nah, seperti itu. Juga jangan garis ya. Nah, setelah itu dari pinggir sini, kita bikin lengkung, 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 lengkung. Sampai setengahnya lebih nih, sampai di sini ya. Kemudian kita kasih garis, 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 garis. Kemudian di sini ada lengkung lagi satu, agak panjang. Oke, ya. Nah, sekarang dari sini lihat. Dari sini ke bawah sedikit, belok. Lengkung terus. Ikutin seperti yang di atasnya. Belok lagi ke atas. Nah, jadi ikuti yang ini, ikuti lengkung yang ini. Sama tuh, ya. Belik lagi sampai ke atas ini. Oke, setelah itu kita kasih garis miring sini. Garis miring, garis miring. Kita sambung. Nah, ini ada kejunya nih. Burgernya ada kejunya. Ini kroti-nya. Ini, apa namanya, daun salada-nya. Kemudian ini adalah tomat. Ini adalah dagingnya. Ini kejunya. Kemudian di bawahnya ada rotinya lagi nih. Dari sini nih, rotinya lagi. Lengkung ke bawah. Terus, belok lagi ke atas. Nah. Tuh, burgernya sudah jadi. Sekarang kita bikin minumannya. Di sini minumannya ya. Kita bikin garis ke bawah. Hampir saya jejal dengan ini ya. Saya jejal juga boleh. Kemudian agak jauhan. Bikin satu lagi agak jauhan. Panjangnya sama. Ya, panjangnya sama. Kemudian bawahnya kita sambung dengan lengkung sedikit. Kemudian atasnya juga dengan lengkung sedikit. Lengkung ke bawah. Terus, lengkung ke atas. Oke, ini minumannya ya. Ini bikin gelasnya dulu nih. Kemudian ada airnya sini. Kita kasih airnya sini. Nah, airnya. Terus, ada sedotannya. Garis miring ke atas. Garis ke samping. Oke. Garis miring ke atas. Garis ke samping. Sambung. Oke. Sekarang kita bikin es batu disini. Garis miring. Bawah. Bawah. Sambung. Yuk. Kita bikin. Kotak bikin agak ada yang besar dan yang kecil. Ya. Boleh tiga, boleh dua, boleh empat. Terserah adik-adik maunya berapa ya. Kalau sudah, sekarang kita bikin disini garis lagi. Garis ke bawah. Panjangnya hampir sama dengan ini ya. Bikin agak jauhan. Jangan dekat-degat agak jauhan. Garis lagi ke bawah. Kita sambung pakai garis lurus ya. Lurus. Lurus. Ini juga lurus. Nah, ini bukan gelas ya. Ini bukan gelas. Terus, kita kasih garis. Tengahnya. Kita garis lagi. Kita garis lagi ke bawah. Tuh. Jadi, apa ini ya? Adik, tahu enggak? Belum tahu ya. Nih. Sekarang lihat. Garis ke atas. Garis ke bawah. Ada yang melengkung sedikit. Ada yang lurus. Ada yang pendek. Ada yang panjang. Ada yang bengkok. Hmm. Ini ternyata kentang ya. Adik-adik ya. Kentang goreng. Adik-adik pasti suka nih. Makanan-makanan ini pasti suka. Adik-adik ya. Tadang. Kita kasih mejanya. Garis. Kalau kena gelas jangan ditabrak ya. Nyambung sini. Nyambung lagi. Nyambung lagi. Nih. Bawahnya kita kasih. Ini nih. Apa namanya. Alasnya. Garisnya miring. Ini juga miring. Panjang sama. Kita sambung. Kita sambung ya. Oke. Sudah selesai. Sekarang. Kita tebalkan dengan menggunakan spidol. sebelahん. wheelabout. davon keseja. na. Yeah. Hep. Bye. kita hapus ya bagian-bagian yang bekas pinsilnya masih kelihatan kita hapus supaya bersih oke langsung aja kita warnain sekarang ya kita pertama kita rotinya dulu nih kita ambil warna coklat sedang nah ini warna coklat sedang ya warna coklat sedangnya di atas sini nih di atas sini nah ini tipis aja nih jangan ditekan ya tipis aja ya penuh tapi tiket tipis jadi kalau tipis itu jangan pakai tenaga lemes aja tangannya tuh tangannya lemes aja oke tangannya lemes aja sekarang ambil warna coklat muda nih coklat muda ya kita campur semuanya dengan coklat muda lebihin sedikit sini nih lebihin sedikit ini pakai tenaga aja ya kalau yang coklat muda ini tebel aja tebel aja campur tuh nah kebawahnya agak tipis kemudian kita ambil warna ini warna salem atau warna cream kita campur ya semuanya sampai bawah sampai bawah roti ini nih disininya kita campur oke nah kemudian ini rotinya sama dengan roti yang di bawah ini ya roti yang di bawah ini juga bawahnya kita kasih warna ini bagian bawahnya dulu kemudian kita kasih warna putih kita campur warna putih campur ya harus dicampur tuh dicampur dengan warna yang bawahnya oke sekarang nih ini ya daun saladnya nih kita ambil warna hijau sedang atau hijau sedang ini ya boleh ya nah bagian ininya dulu jangan dulu semuanya bagian atasnya dulu nih kemudian kita campur dengan hijau muda hijau muda itu hijau mudanya yang cerah ya hijau mudanya yang cerah nih oke udah kemudian kemudian tomatnya warna merah ini tomat nih ini ceritanya tomat warna merah satu warna aja ya karena kecil kemudian ini dagingnya dagingnya kita kasih warna coklat tua ini juga semuanya aja jadi cuma satu warna oke kalau masih ada putihnya tutupin lagi sekarang kejunya kejunya tentunya kuning keju ini ini anak-anak nyebutnya kuning keju karena memang mirip keju warnanya oke oke ya sekarang minumannya nih minumannya boleh adik-adik warnanya terserah ya warnanya terserah rasanya mau apa adik-adik mau rasa strawberry berarti merah kalau rasa jeruk berarti orange ya boleh terserah tidak harus sama dengan yang saya bikin ya kalau saya pengen warnanya mau rasa jeruk berarti saya pakai warna orange dulu ini jus jeruk ini jus jeruk ya kita kasih pinggirnya dulu aja jangan semuanya sebelah kiri dan sebelah kanan oke es batunya jangan dulu ya kemudian kita campur warna kuning aduk-aduk warna kuning aduk-aduk warna kuning rampu semuanya nah untuk es batunya kita bisa pakai warna kuning tetap kuning tapi tidak semuanya nih cuma segini aja bawahnya aja sedikit ya kemudian kita campur warna putih ya kemudian kita campur warna putih oke sekarang kentangnya nih kentangnya kita kasih warna coklat muda ini 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 kentangnya 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 ini kuning ini 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 Boleh kita gradasikan Seperti ini Gradasikan dengan warna Kita kompensi dengan warna Orang sedikit pinggirnya Bagian pinggirnya Kasih orang sedikit Oke Kemudian ini Kita kasih warna merah Jangan semuanya Separuh aja Kemudian dicampur warna Orang tua Sekarang Tinggal alasnya nih Kita boleh warna apa aja ya Ada-ada ya Ada-ada boleh terserah warna apa aja Warnanya misalkan warna Ungu atau biru Jadi warna yang belum dipakai nih Apa warnanya nih Kayaknya ungu ya Ini ungunya udah patah juga Gak apa-apa ya Jadi kader-ade Kalau keraian udah patah juga Gak apa-apa Masih bisa dipakai Jangan dibuang Nah ini kita bagian bawahnya dulu Pinggirnya agak tipis Kemudian kita campur dengan ungu muda Nah ini diaduk-aduk nih Sampai rata Terus tenaganya dikeluarin ya Jadi kalau mau warna dengan keraian itu Harus pakai tenaga Biar tebal Kalau tebal tuh warnanya bagus nantinya Putih-putihnya tutup lagi Putih-putihnya Aduk-aduk puter-puter Biar nyampur Oke Sekarang tinggal Mejanya Ini meja nih Mejanya mau warna apa ya Jadi pengen warnanya Yang belum ada disini Apa nih Yang belum ada disini nih Warna hijau Sudah ada Tapi sedikit Jadi jadi boleh Kalau ini Ini baru sedikit nih Ini kan kalau ada hijaunya disini Ini hijau juga Agak jauh ya Yang tidak Yang jangan tuh Warna ungu lagi Ini jangan Karena terlalu deket sama ini Atau warna orang yang terlalu deket sama ini Kalau sama hijau Masih agak jauh Terus lagi Pula hijaunya kan banyak ya Ada dia bisa pakai warna hijau toska Ini kelompok hijau toska Ini ada 1, 2, 3, 4 Kita pakai 3 ya 1, 2, 3 Ini Ini adalah hijau toska tua Ini hijau toska muda Ini hijau toska Eh Ini hijau toska tua Ini hijau toska sedang Ini hijau toska muda Oke Kita pakai yang tua dulu ya Nih Di bawah Gelas Dan di pinggir alas ini Nah ikuti garis yang ada ini Ikuti garis ini ya Ke sini Jangan ke sini arahnya Jadi arahnya ikuti garis ini Supaya tidak nabrak ke garisnya Begitu pun ini nih Yang ke atas Kemudian ke samping Ke atas lagi Ini penuh Oke Sekarang Hijau toska sedang Nah ini semuanya Karena kecil semuanya Bagian pinggir-pinggir Dari hijau toska tua Kita kasih hijau toska sedang Campur ya Di aduk-aduk Campur aja di aduk-aduk Oke selesai Sekarang kita kasih warna hijau toska muda Semuanya Dicampur juga ya Hmm aduk-aduk disini Ingat pegangnya di ujungnya Pegang di ujung Jangan disini pegangnya Kalau begini pegang salah Pegangnya di ujung ini Supaya tidak Gampang patah Terus aduk-aduk Yang kuat Tenaga yang kuat Tidak boleh ada putih-putihnya ya Penuhin lagi semuanya Oke Sudah selesai Kembal burgernya Sekarang kita ambil warna putih Ini kalau putihnya kotor bisa dibersihkan dulu atasnya Atau pakai lap ya Atau pakai tisu juga boleh Nah kemudian Kita Tempelin disini Lihat caranya seperti ini Kita bikin bintik-bintik putih ya Disini kan ada Biasanya kalau burgernya suka ada wijennya Di atas ini Nah tempelin Tekan Tempelin Tekan Bukan diputar-putar ya Ditekan aja Tempelin Tekan Di bagian atasnya saja Tidak usah sampai ke bawah ya Jangan terlalu banyak juga Oke Nah Sebegitu aja cukup ya Oke adik-adik Ini gambar burgernya sudah selesai Adik-adik belakangnya boleh Ditambahin apa aja Atau diwarnain juga boleh Terserah adik-adik ya Mau warnanya bebas Mau garis-garis boleh Contohnya seperti ini nih Kalau mau garis-garis Kita pakai beberapa warna ya Kita campur ya Adik-adik boleh Warnanya nggak sama juga boleh ya Misalkan Hijau Kita pakai warna hijau Ungu Kemudian kuning Kemudian orange Ya Biru Satu lagi biru Biru ini deh Oke ya Yuk kita mulai lagi Dulu dengan warna hijau nih Hijau garis Sampai bawah Kemudian kuning Nih Kalau kena gelas Tabrak aja nggak apa-apa Kan gelasnya transparan ya Kemudian ungu Kemudian orange Kemudian Kemudian balik lagi ke biru Nih Biru Kemudian balik lagi ke hijau Hijau Kemudian kuning Setelah kuning apa ini Ungu Ini hati-hati Kalau kena sedotan yang ditabrak Kemudian setelah ungu Orange Sampai bawah sini Tuh Orangnya sampai bawah Tuh Oh Tembus sampai bawah Terus udah orange apa Udah orange Biru ya Biru Biru Terus hijau lagi Terus kuning Sudah kuning Ungu Lagi Sudah ungu Baru orange Orange Biru lagi Sudah biru Biru hijau Sudah kuning Sudah kuning Ungu lagi Sudah ungu Orange Nah adik-adik Demikian tadi Pelajaran cara menggambar burger Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Elamat menikmati Selamat menikmati